Intro Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi Mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi Menang karena disokong Inggris Perancis Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah Segera pulang dan bawa kitab-kitab Mbak Hashim As'ari, Mbak Wahab, Mbak Bisri Syekona Mbak Hasan Genggong, Mbak Ridwan Blitar Dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun Mbak Munawir Kerapia, Mbak Zuber, Mbak Maimun Zuber dan yang lain-lain Dulu mondok di sana, begitu Arab rame-rame mereka pulang Apa itu? Kitab Bukhari Muslim Tafsir Setelah Wahabi menang Di sana dimusnahkan Lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan Santri-santri dalam jumlah ratusan Bawa ribuan kitab berdus-dus Itu dibawa pulang ke Indonesia Dan sampai sekarang Sohaib Bukhari itu masih ada Sampai sekarang Ibn Nukadir Versi Lawas itu masih ada Sampai sekarang Bulu Ulmarom Subulu Salam Versi Lawas itu masih ada Yang di sana sudah dimusnahkan Apa itu? Negeri ini wajib dijaga Sebab negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan kitab sahib Bukhari Muslim Negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan naskah tafsir yang di Arab sana sudah dimusnahkan Lalu diterbitkan kitab baru yang sudah berubah Makanya peduli Islam harus peduli Ahlu Sunnah Wajama Menjaga Islam supaya tetap utuh harus berAhlu Sunnah Wajama Dan supaya Ahlu Sunnah Wajama sakitab-kitab tetap aman harus menjaga NKRI ini Karena di negeri ini Allah selamatkan ribuan kitab yang di Arab dulu dibakar Yang di Arab dulu dimusnahkan Di pundak umat Islam Indonesia mungkin NU mungkin Muhammadiyah ada dua tanggung jawab Yang harus dipikul bareng-bareng Apa tanggung jawab pertama? Amankan semua kitab jangan sampai itu rusak Sebab di Arab sudah dimusnahkan Yang kedua jaga NKRI Jangan mau propaganda untuk merubah NKRI Propaganda apapun meskipun berdita negara khilafah Negara syariah, negara apapun Itu sejatinya propagandanya kaum wahabi Mengatasnamakan Islam Kalau itu dituruti NKRI bubar Berdiri negara Islam capek Capek negara Islam tapi isinya wahabi Kalau kami suruh milih Mending milih NKRI isinya Ahlu Sunnah Wajama'ah Yang Islamnya asli Kitabnya asli Daripada negara bermerek negara Islam Tapi isinya wahabi kitabnya sudah diganti kitab baru Nah beban berat Misi berat menjaga agama Menjaga keaslian kitab Menjaga keaslian ajaran Menyampaikan, membimbing masyarakat Tetap sesuai dengan itu Plus terus-terusan memahamkan Bahwa menjaga negara sejatinya Menjaga kitab-kitab itu Menjaga kitab-kitab itu sejatinya menjaga keaslian Islam Ber NKRI dalam rangka menjaga keutuan Islam Berislam yang benar Juga dalam rangka menjaga NKRI Tugas berat yang teramat berat itu Tidak mungkin saya melakukan Tidak mungkin Gubernur melakukan Tidak mungkin Pak Yeh Suja Tidak mungkin Pak Yeriduan Nasir Tidak, Yeh Roziki melakukan Itu mesti bareng-bareng Bahkan mungkin NO tidak mampu Harus bareng-bareng yang lain Dengan semua elemen-elemen bangsa Setelah berkesepahaman Kenapa harus begini Ini loh Mas Kenapa harus begini Ini loh Mas Oke, oke Kita bareng-bareng Jaga Islam Juga jaga NKRI Makanya perlu berorganisasi Bahkan organisasi pun gak bisa Satu organisasi tok Mesti bermitra Mesti bertawun Bersinergi Dengan organisasi lain Untuk menjaga Keutuhan dan kehasilan Islam Dan menjaga NKRI harga Menjaga 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 Menjaga